Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Abra Bagi Ilmu. Dan pada video kali ini saya akan membahas game dari MotoGP 24. Baru launching sekitar tanggal 2 Mei dan saya pun cukup ketinggalan untuk game tersebut. Jadi udah lihat beberapa konten kreator di Youtube yang upload gameplaynya. Saya baru kepikiran untuk beli karena saya lupa memang gak nge-wishlist itu di konsol PS5. Nah kemarin saya coba cek bandingkan harganya ya. Harga di PC kemudian di konsol Xbox dengan konsol PS5. Ternyata untuk harga di PC saya coba cek di Steam itu sekitar Rp. 700.000 ya. Kita akan coba cek disini harganya. Saya akan coba cari MotoGP 24 ya. Sorry MotoGP 24. Nah teman-teman boleh cek ini rilisnya tanggal 2 Mei ya. 2 Mei saya coba zoom dulu biar lebih kelihatan ya. 2 Mei 2024 ini Rp. 699.000 sekitar Rp. 700.000an ya kalau dibulatkan. Untuk gameplaynya oke banget, keren banget ya. Jadi buat teman-teman yang mau beli di PC juga sama harganya dengan yang di konsol PS5. Saya beli konsol di PS5 itu sekitar Rp. 700.000. Cuma dia udah include untuk seri PS4 dengan PS5-nya. Jadi yang PS4 gak tau kenapa dia lebih besar kapasitasnya. Sekitar 40 Gigaan. Tapi kalau misalkan yang MotoGP 24 PS5-nya justru sekitar 20 Gigaan. Saya sempat buatkan kontennya juga disini. Ada beberapa yang udah saya upload. Ini yang paling baru nih. MotoGP PS4 gameplay hampir sama tampilannya dengan yang PS5. Ini juga sama. Saya buat konten daftar rider di MotoGP 24 ya. Gak banyak videonya. Gak sorry, durasinya gak lama. Cuma sekitar 2 menitan aja. Karena menunjukkan daftar rider terbaru ya. Yang ikut kompetisi di 2024. Kemudian ini konten yang saya buat. Saya record langsung di PS5. Saya upload langsung di PS5. Gak butuh editing ini. Gameplay dengan kondisi yang hujan. Ini pun sama di PS5. 4K juga sama. Teman-teman boleh cek di channel ini. Ataupun channel lainnya gak jadi masalah. Udah bagus juga. Gameplay-nya luar-luar biasa bagus ya. Nah, saya akan coba bandingkan harganya di Xbox. Karena di luar prediksi biasanya Xbox itu diskonnya lumayan besar. Karena dia pakai mata uang Turki kan. Kalau di Xbox itu kita gak bisa pilih region Indonesia. Jadi harus pakai region luar negeri ya. Saya biasanya beli di region Turki. Itu mata uang Turki itu adalah lira. Kita akan coba cek sekarang mata uang Turki-nya ya. Lira ke IDR. Ya, 1 lira itu sama dengan 500,47. Saya akan coba switch dulu layarnya ke Xbox. Ini Xbox-nya udah nyala kebetulan. Sebelah sini ya ada Xbox. Dan saya akan coba switch dulu layarnya. Kita akan coba cek berapa harganya. Saya udah cek sih sebetulnya dia lebih mahal. Lebih mahal harganya. Ya, ini tampilan home di Xbox-nya ya. Kita akan coba cek. Masuk ke store-nya. Kita coba cari. MotoGP ya. Nah, itu ada MotoGP di atas. Yang 24. Ya, ini udah dioptimasi untuk Series X dan Series S ya. Jadi, buat teman-teman yang punya kedua seri tersebut bisa beli yang ini. Cuma ini harganya sekitar 1749 lira. Itu mata uang Turki. Tadinya kalau misalkan di konsol Xbox lebih murah. Saya mau beli di Xbox. Suma ternyata yang di PS5 ternyata dia lebih murah. Ya, lebih murah. Tidak banyak ke selisihnya. Sekitar puluhan ribu aja. Kita akan coba cek. Konversi mata uangnya ya. Ini ingat-ingat saya ingat-ingat 1749. Kita akan coba cek 1749 dia berapa harganya. 1749. Dengan mata uang sekarang itu dia di harga 500,47. Oke. 1749. Ya, kalau dirupiahkan dia jatuhnya harganya 875 ribu. Lumayan sih. Beda 700 ribu. Ini 800 ribu ya. Beda 175-an. Jadi, buat teman-teman yang mau beli ya. Seandainya punya konsol PS5. Ini di PS5 aja. Tapi kalau misalkan nanti ada diskonnya di Xbox. Kita beli di Xbox ya. Cuma karena dia baru launching ya. Baru launching di 2 Mei ini. Baru satu bulan lebih. Satu bulan kurang malahan. Kemungkinan diskonnya nggak akan muncul dalam waktu yang dekat. Kalaupun ada, dia paling cuma 20%. Nanti kita akan coba tunggu di bulan Desember biasanya. Karena di akhir tahun itu banyak diskon ya. Termasuk game-game MotoGP juga. Saya beli yang terakhir itu game MotoGP 2.3 ya. Saya lupa lagi harganya cuma lagi diskon dia. MotoGP 2.3 ada di sini. Dari MotoGP 13, 14 ya. Saya coba koleksi. Karena harganya masih apa? Diskon. Dapat diskon gitu. Ini MotoGP 2.3. Yang kemarin dua-dua. Cuma saya putuskan beli di konsol itu biar lebih maksimal aja. Nanti kalau misalkan di Steam ada diskon. Saya akan coba informasikan. Kita akan coba cek diskonnya. Cuma prediksi saya ini nggak akan banyak diskonnya ya. Paling kalau misalkan ada pun. Ya sekitar 20%. Dia turunnya nggak banyak. Karena memang masih game-game baru itu paling anti sama diskon. Kalaupun ada yang sedikit gitu ya. Kalau misalkan nanti ada momen tertentu. Atau misalkan apa namanya. Seri yang barunya mau rilis. Misalkan seri 25 mau rilis. Baru dia dapat diskon gitu ya. Oke. Teman-teman boleh cek langsung untuk harganya. Saya coba bandingkan di Steam ya. PC Steam. Kemudian di konsol PS5 sama di Xbox. Ternyata harganya lumayan mahal untuk di Xbox. Jadi teman-teman ya nanti bisa nunggu diskonnya. Oke mudah-mudahan informasi yang saya berikan bermanfaat. Buat teman-teman yang suka boleh like. Tentunya boleh subscribe juga. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.